kalau saya lebih memilih di kocor jadi seperti ini caranya ya kita kocor di sekitar media tanam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biaya kabar mu hari ini lor semoga selalu sehat dimanapun anda berada dan rezeki ini lancar semuanya amin ya rabbal alamin kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara merawat bunga mawar agar rimbun dan rajin berbunga buat para pecinta bunga mawar simak videonya sampai habis biar tidak gagal paham yang pertama adalah jangan sampai telat disiram jadi tanaman mawar itu dia sangat cuka dengan air ya jadi usahakan menyiram secara rutin minimal satu hari sekali ya tapi kalau kondisinya sedang panas sekali mungkin bisa ditambah frekuensinya dua kali pagi dan juga sore hari ya tergantung kondisi apabila kondisi media tanamnya terlihat kering sekali bisa disiram yang penting yang penting hindari menyiram di siang hari yang kedua taruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung ya agar proses fotosintesis itu berjalan dengan maksimal jadi usahakan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung minimal pagi sampai siang itu sudah lumayan bagus ya kalau bisa sampai sore malah lebih bagus lagi kemudian yang ketiga adalah lakukan pemangkasan secara rutin ya jadi kita buang ini seperti ini dia capang-capang yang tidak produktif atau mati atau kurang bagus posisinya bersirakan itu kita buang saja agar nanti dia memicu tumbuhnya tunas-tunas baru yang membuat rimbun dan juga membawa bunga lagi kemudian yang keempat adalah lakukan pemupukan jadi pemupukan ini bisa satu minggu sekali bisa dilakukan dengan ditabur ataupun dikocor ataupun disemprot menggunakan pupuk daun dan bunga kalau saya lebih memilih dikocor jadi seperti ini caranya ya kita kocor di sekitar media tanam nah segini saja ini saya menggunakan ini NPK 16 16 16 pupuk seimbang dia sudah cukup bagus ini menurut saya kemudian yang kelima adalah kita bersihkan ini kayak gulma-gulma rumput-rumput yang tumbuh kayak gini ini kita buang saja biar tidak mengganggu pertumbuhan dari alaman bunga mawar kita yang keenam adalah aplikasikan fungisida ataupun insektisida secara rutin ya minimal satu bulan sekali ataupun ketika gejala jamur jamur atau serangan harma itu terlihat ya teman-teman tetapi lebih baik dilakukan tindakan pejegahan dengan menyemprotkan setiap satu bulan sekali baik baik teman-teman cukup untuk video kali ini buat teman-teman yang memiliki pengalaman lain silakan tulis di kolom komentar sampai ketemu lagi di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh